Intro Ratusan warga desa Gunung Raja, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enem melakukan aksi demo memprotes ganti rugi lahan dan ribuan rumah warga desa yang retak. Ganti rugi akibat aktivitas tiga dimensi sismik oleh PT Buru Geophysical Prospecting selaku subkontraktor Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Pada aksi ini puluhan aparat gabungan dari TNI dan Polri berusaha menahan ribuan warga agar tidak masuk objek vital stasiun gas milik PT Pertamina tersebut. Para warga dalam aksinya meminta kepada pihak Pertamina untuk lebih menegaskan kepada PT Buru Geophysical Prospecting agar beberapa tuntutan warga segera direalisasikan terutama terkait maju-mundurnya pembayaran kompensasi ribuan rumah warga yang retak. Sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta nyaris rata dengan tanah akibat redakan yang diduga berasal dari petasan. Kondisi rumah yang roboh bahkan nyaris rata dengan tanah. Sejumlah rumah lain yang berdekatan dengan TKP ledakan juga mengalami kerusakan. Dari keterangan warga, ledakan terjadi sekitar pukul 8 pagi yang mengejutkan warga. Polisi telah memeriksa lokasi ledakan dan menemukan sejumlah bahan pembuatan petasan. Kini polisi masih mendalami pemilik rumah dan bahan petasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kini kasus ledakan ini ditangani jajaran Polsek Ngaglik, Yogyakarta. Siang hari ini di Kabupaten Mamberamoraya, di depan kantor keuangan dan kantor Bapeda. Bentrokan antara suku Wamena dan suku Mamberamu terjadi di kampung Bormeso, Kabupaten Mamberamoraya, Papua. Unjuk kerasa dilakukan oleh warga suku Mamberamu, lantaran gaji tenaga kerja honorer yang berasal dari suku mereka belum dibayar selama lima bulan. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi unjuk kerasa mereka diadang oleh ratusan orang suku Wamena. Aksi saling panah juga terjadi antara kedua kubu. Aparat Polres Mamberamoraya juga sempat kewalahan meredam keributan. Hingga kini petugas keamanan dan tokos tempat masih berusaha melerai keributan ini. Pemirsa Peregang Pasar mengandu kepada Presiden Joko Widodo soal marahnya praktek pungutan liar mereka. Curhat saat Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial untuk pedagang pasar di Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Pria dan wanita pedagang pasar di Bogor ini langsung mencurahkan isi hatinya saat Jokowi melintas di dekat lapaknya. Mereka mengeluh banyaknya pungutan liar di Pasar Bogor. Bahkan pamannya kini ditahan polisi karena menolak pungli yang dilakukan preman. Presiden Jokowi berusaha menangkan kedua pedagang dan meminta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mencatatnya. Bapak untuk menarikkan terhadapi polisi, punya sarjana, Bapak. Bapak untuk menarikkan terhadap mana mau lebaran anaknya ada kuat. Bapak paham, Bapak cuma Bapak yang bisa bantu Pami, Bapak. Bapak itu hanya nolak pungli saja, Bapak yang bisa bantu Pami, Bapak. Dalam kunjungannya ke sejumlah pasar di kota dan kabupaten Bogor, Jawa Barat kemarin, Presiden menyerahkan bantuan modal kerja atau BMK sebesar 1,2 juta rupiah kepada sejumlah pedagang. Selain BMK, Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah. Dari Bogor kita kembali ke Jakarta, pemirsa kita lihat referensi berbuka puasa dari rekan kami Vito Erlanggai yang berada di kawasan Jati Negara Jakarta Timur. Vito, apa menu yang paling direkomendasikan di tempat Anda berbuka puasa saat ini? Ya, baik Nisa dan pemirsa, sebelumnya saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk Anisa dan pemirsa di rumah. Nah, pada kali ini saya sedang berada di salah satu warung sate kambing yang recommended di kawasan Jakarta Timur. Nah, Nisa, seperti yang terlihat di depan saya ini sudah ada beberapa menu andalan dan ini cocok banget nih buat pemirsa yang suka makan daging kambing. Nah, di sini ada menu, tiga menu andalan yang akan saya coba. Pertama, yaitu ada daging sate kambing muda. Nah, yang mana di sini untuk dari teksturnya aja ini sudah kelihatan benar-benar segar begitu dan langsung aja kita coba, Nisa. Nah, kalau dari segi rasanya nih, Nisa, ini cocok banget buat teman-teman atau pemirsa yang suka makan daging kambing. Karena olahan daging kambing di tempat di mana saat ini kami melaporkan, ini benar-benar dari daging fresh. Artinya, mereka memotong kambing sendiri dan kemudian langsung diolah dan dicacah, kemudian langsung ditutup dan langsung diproses dan setelah itu langsung disajikan di meja. Nah, selain ada sate kambing, ini juga ada dua menu andalan lainnya di sini. Nah, ini ada makanan kekinian yang sekarang lagi hits di kalangan kaum muda, yaitu sate tai chan. Dan kalau dilihat secara ukurannya, ini Nisa, ukuran sate tai chan di sini lebih besar kalau kita bandingin di tempat-tempat lain. Makanya, kalau boleh saya bilang, sate tai chan ukuran di sini itu benar-benar jubo. Nah, gimana rasanya? Langsung aja kita cobain. Dan untuk rasa tai chan ini juga benar-benar bumbunya meresap. Nisa, di sini kata dari si owner ini bilangnya, dia punya bumbu-bumbu resep khusus sehingga daging. Dan menggunakan daging dada ayam full. Artinya, ini cocok banget nih buat pemirsa yang sedang melakukan diet. Karena sate tai chan ini termasuk makanan yang low kalori. Dan rasanya pun bumbunya benar-benar meresap, serta dagingnya juga lumer di mul. Nah, di sini juga ada dua pilihan sambal. Di sini ada sambal bawang dan sambal garam camur. Nah, menu terakhir yang akan saya coba yaitu ada tengkleng. Nah, ini juga salah satu menu rekomendasi. Luar biasa tengklengnya, Vito. Baik, silakan lanjutkan. Berbuka puasanya dengan aneka olahan daging dan juga ayam. Terima kasih, Vito Erlangga. Selamat bertugas kembali. Pemirsa antrean minyak goreng curah dan sembako murah terjadi di sejumlah wilayah. Warga di Sukabumi, Jawa Barat dan Cilacap, Jawa Tengah rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah. Sementara di Tangerang, Banten, warga saling dorong demi bisa membeli paket sembako murah. Warga dan pedagang di Sukabumi, Jawa Barat rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi seharga Rp15.500 per kilogram. Operasi pasar minyak goreng yang dijual khusus kepada para pedagang dan pelaku UMKM ini langsung diserbu pembeli hingga terjadi antrean panjang. Pembeli datang membawa jeriken agar bisa membeli dalam jumlah banyak. Jumlah pembelian dipatasi, maksimal 25 kilogram per orang. Pedagang mengaku memilih minyak goreng curah karena harga minyak goreng kemasan terlalu mahal. Ratusan warga rela antre demi mendapatkan paket sembako murah di Bazar Ramadan yang diselenggarakan di kawasan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten. Warga saling dorong dan saling serobot karena takut kehabisan paket sembako. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela antre selama lebih dari satu jam, meski dalam kondisi hujan. Di Bazar Ramadan yang digelar Pemkap Tangerang ini ada enam jenis bahan pokok yang dijual. Di antaranya minyak goreng, telur, tepung terigu, dan gula pasir. Pembelian sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta nyari serata dengan tanah akibat ledakan yang diduga berasal dari petasan. Seperti apa kondisi terkini di sana sudah adarkan kami Anissa Rizky ya. Anissa saat ini apakah polisi sudah menemukan apa yang menjadi penyebab utama ledakan? Baik, Anissa Dasuki untuk saat ini memang penyebab dari ledakan yang terjadi di sebuah rumah ini memang diduga adanya bahan-bahan yang akan dijadikan petasan oleh salah satu pemuda yang memiliki rumah tersebut. Dan memang kondisi rumah ini rata dengan tanah saya bisa katakan, jika dilihat di layar kaca memang di belakang saya ini nampak puing-puing rumah. Mulai dari kayu, kemudian seng, kemudian ada beberapa perabotan rumah juga masih luluh lantah begitu, berada di sekitaran kawasan Pelosokuning di RT 22 RW 09 ini. Dan tidak hanya sebuah rumah saja, namun ledakan petasan yang terjadi di Pelosokuning ini juga mengakibatkan total ada 8 rumah. Yang menurut informasi dari penuturan Bapak RT 22, dari 7 rumah sisanya ini memang 2 dinyatakan rusak ringan, kemudian sisanya 5 rumah dinyatakan rusak berat. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyisiran dan juga melakukan pengamanan begitu ada satu saksi yang ditahan di Mapolsek Ngaglik Sleman untuk dimintai keterangan. Untuk sementara, saya kembalikan kepada Nisu yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Kejaksaan terus mengembangkan dugaan korupsi izin ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Informasi selangkapnya, kami hadirkan usai cedat. Terima kasih telah menonton!